Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini akan saya berikan gambaran tentang bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas atau yang dikenal juga dengan uji homogenitis Homo skedastisitas Mungkin kita perlu membahas sedikit tentang gambarannya Jadi kalau kita berbicara tentang uji heteroskedastisitas Ini merupakan uji prasyarat Dari regresi linear Di mana ada yang lain juga selain ini Ada uji heteroskedastisitas Lalu ada uji normalitas tentu saja Pada nilai residualnya Lalu ada uji linearitas Setidaknya ada tiga hal ini Kalau kita berbicara tentang analisa yang paling serana Dalam uji pengaruh yaitu analisa regresi Linear serana Jadi kalau analisa regresi linear serana Dengan hanya menggunakan dua variable Variable X mempengaruhi variable Y Maka setidaknya ada tiga asumsi yang harus dipenuhi Yaitu asumsi homoskedastisitas Asumsi normalitas dan asumsi linearitas Asumsi normalitas dan linearitas sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya Silahkan cek saja di playlist Cek pada playlist untuk statistika praktis 2024 Sedangkan sekarang saya masuk ke uji yang ketiga Yaitu uji heteroskedastisitas Yang merupakan prasyarat dari analisa regresi linear serana Uji heteroskedastisitas itu mempunyai nama lain Uji homoskedastisitas Karena ini hanya tentang nomenklatur saja Di mana tujuannya Tujuannya itu adalah untuk mengetahui Apakah varian Dari nilai residualnya Berdistribusi Eh maaf Homogen atau tidak Seperti ini Tujuannya untuk mengetahui variannya itu homogen atau tidak Jadi ini bukan tentang homogenitas data Tapi tentang varian dari residualnya itu homogen atau tidak Di mana kalau kita berbicara tentang hal ini Ini nanti kita akan menemui banyak kasus Banyak kasus di mana hanya satu yang diharapkan Maksudnya seperti apa Ini sebagai contoh ya Ini saya ambil dari buku Gujarati Di mana pada buku ini Kemarin saya screenshot Ini tentang bagaimana memaknai suatu kasus ya Suatu kasus dalam uji heteroskedastisitas Jadi ketika scatterplot dari varian dari residualnya itu Sebagaimana pada grafik yang A Yaitu dia menyebar dengan rata Menyebar dengan rata seperti ini Maka ini masuknya itu adalah ke Kasus Yang A Ini adalah masuk ke kasus homogenitasitas Kalau yang B, C, D, E ini masuknya ke heteroskedastis Bagaimana keterangan di bawahnya Ini sumbernya dari buku Gujarati Lalu kalau kita berbicara bagaimana kita ingin tahu Kalau suatu kasus itu homogen Varian dari suatu nilai residual itu homogen atau tidak Ya maka kita harus lihat dulu nanti scatterplotnya seperti apa Lalu di uji signifikansi apakah varian dari nilai residualnya itu Homogen atau heterogen Kasus yang diharapkan adalah kasus homogen Sehingga yang diharapkan adalah homoskedastisitas A ini homoskedastisitas B, C, D, E ini heteroskedastisitas Jadi ketika nilai residualnya Varian dari nilai residualnya ketika dibikin scatterplot Dia membentuk suatu pola tertentu Entah pola naik Entah pola semacam kayak parabola ke kanan dan kiri Atau pola seperti corong atau pola melingkar seperti ini Maka ini masuknya ke heteroskedastisitas Dan ini kasus yang tidak diharapkan Sehingga nanti kalau dalam regresi linear serhana ketika kita menemukan ada kasus heteroskedastisitas Maka perlu ada langkah selanjutnya Langkah bagaimana agar regresi linear tetap bisa dilakukan Atau ada perbaikan data dan lain sebagainya Oke kita langsung masuk ke praktiknya Saya memiliki contoh disini Contoh kasus Memiliki dua data Dua variable Dari 15 subjek sample Ini hanya contoh saja Ini tentu saja bukan data yang proporsional Sebagai contoh sebetulnya Tapi ini untuk menggambarkan Bahwasannya saya memiliki 15 sampel siswa 15 sampel siswa saya berikan Saya analisa dua variable Variable X Independent Motivasi belajar Variable Y Dependent Prestasi belajar Dari 15 siswa ini saya ingin tahu Apakah variable X Variable Y Ketika dicek nilai residualnya Varian dari nilai residualnya itu homogen Atau tidak Pertama saya ingin ngecek dulu scatter plotnya Dengan langkah analyze Lalu regression Lalu linear Oke Analyze regression linear Lalu setelah itu saya masukkan Untuk prestasi ke kolom dependent Lalu motivasi ke kolom independent Motivasi ke bagian yang bawah Karena masuknya Bentar Independent Lalu untuk prestasi Masuk ke dependent Seperti ini Lalu pada bagian kanan Itu ada statistik Ada plot Ada save Saya klik pada bagian plot Karena kita ingin nyari scatter plotnya Lalu untuk Untuk kolomnya Ini ada banyak sekali Nah ini saya hanya memilih dua Yaitu zpret sama zresip Zpret sama zresip Zresip adalah nilai z untuk residualnya Zpret adalah nilai z untuk prediksinya Zresip itu saya masukkan ke sumbu Y Sedangkan Jadi caranya saya ulangi ya Oke Jadi untuk yang bawah ini Jadi untuk yang bawah ini Zpretnya Ini saya masuk Zresipnya Zresipnya Saya masukkan ke Y Lalu zprediksinya Saya masukkan ke X Ini untuk menggambar Dalam sumbu X dan juga sumbu Y nya Hanya semacam ini saja Lalu klik continue Lalu oke Kita akan lihat scatter plotnya Ini dia Ini scatter plotnya itu kan Dia nyebar mulai dari kanan ke kiri Sebetulnya kalau dilihat dari scatter plot ini Dia semacam Kalau dibandingkan dengan Grafik daftar yang tadi ya Ini kira-kira mirip yang mana Kalau saya lebih contohnya mirip ke yang A Artinya Dia mirip kasus homoskedastisitas Ingat ya Dari A, B, C, D, E Yang A adalah homoskedastisitas B, C, D, E ini heteroskedastisitas Dalam kasus ini Yang A saya katakan Ini lebih mirip Atau saya katakan Untuk kasus yang saya miliki ini Ini lebih mirip Kasus homoskedastisitas Karena tidak melengkung Tidak seperti corong Tidak seperti parabola ke kanan dan ke kiri Dan seterusnya Namun tentu saja Scatter plot ini adalah Gambaran yang multi Tafsir Karena setiap orang Memaknai grafik itu kan Pasti punya sudut pandang Sendiri-sendiri Mungkin ada yang mengatakan Oke ini homoskedastisitas Tapi menurut saya Ini kayaknya sudah Melewati batas toleransinya deh Atau Oke ini masih Kasusnya itu kayaknya Agak mirip Baya teroskedastisitas Tapi seperti juga Homoskedastisitas kan gitu Jadi Setiap orang itu Punya perspektif sendiri Memaknai grafik Karena grafik itu Tidak menunjukkan angka yang eksak Yang bisa dinilai Sehingga kita bisa menilai Itu homos atau heteros Maka dari itu Dalam hal ini Kita lakukan yang namanya Uji Untuk melakukan Signifikansi Untuk mengecek Signifikansi Kira-kira Dalam hal ini Kasus yang terjadi Heteros atau homos Dalam hal ini Akan dilakukan Uji Yang dikenal Dengan uji Saya pakai dua uji sekarang ya Uji white Sama uji bruspagan Ada satu lagi sebetulnya Namanya uji gletser Untuk uji gletser Silahkan Anda Searching aja Kalau ingin tahu Bagaimana uji gletser Untuk melakukan Homoskedastisitas Di channel saya Nanti silahkan dicari Uji gletser Najib Mubarak Nanti harusnya Dengan kata kunci Itu nanti akan muncul Uji gletser Yang pernah saya lakukan Tapi yang akan saya praktekan sekarang Uji white Dan uji bruspagan Untuk mengecek Homo skedasticity Dari Kasus Yang saya punya ini Untuk melakukan Uji homoskedastisitas Dengan uji white Dan bruspagan Kita lakukan analisa GLM Dengan GLM Jadi analyze Lalu general linear model Ini univariate General linear model GLM Jadi analyze General linear model Lalu univariate Lalu setelah itu Kita masukkan Kolom Sebagaimana mestinya Prestasi belajar Karena dia merupakan Variable dependent Kita masukkan Ke bagian yang Paling atas Dependent Lalu motivasi belajar Kita masukkan ke Covariate Ini ada covariate Kita masukkan ke bawah Di bagian sini Ada beberapa hal Yang perlu kita Centang ya Ada kontras plot Dan seterusnya Kita klik Save Coba lihat dulu Ada apa ini Oke Kita lihat Bukan yang ini berarti Sebelumnya Lupa ini Mohon maaf Ini SPSS yang saya pakai Di laptop Yang ini Pakanya SPSS Versi lama Ini versi Versi 16 Versi sangat lama Jadi Ini White sama Brust bagannya Tidak tersedia Di sini Jadi otomatis Saya lakukan uji Yang sederhana saja Yang paling umum Yaitu uji gletser Jadi untuk melakukan Uji gletser Pertama kita Bentuk dulu nilai residual Kita bentuk dulu Nilai residualnya Dengan cara Analyze Regression Lalu linear Regression linear Jadi Analyze Regression linear Seperti tadi Lalu Dalam hal ini Kita klik save Terlebih dahulu Setelah klik save Klik Centang Unstandardized Untuk membentuk Nilai residual Lalu klik continue Lalu klik ok Selesai Tidak usah Diperhatikan outputnya Langsung masuk Kembali kepada SPSS Di sini terlihat Sudah ada variable baru Namanya res1 Tapi res1 ini Masih ada yang minus Ada yang Fall plus Karena kita tahu Sifat dari nilai residual Memang ada yang kurang Ada yang lebih Daripada nilai Apa namanya Nilai observasinya Jadi nilai observasi Itu pasti ada selisih Kadang minus Kadang plus Dari nilai prediksinya Kita ingin membuat Nilai dari residual Ini semuanya positif Maka caranya kita Compute variable terlebih dahulu Jadi untuk yang pertama Kita klik transform Lalu compute variable Transform Compute variable Kita buat satu variable baru Variablenya Kita buat nama Untuk Res Absolute Res Abs Abs Artinya kita ingin Membentuk nilai residual Yang absolute Absolut itu artinya Dia positif semuanya Pada bagian Numeric expression Kita ketik Ketik-ketik formula Formula nya ada Abs Underscore Res Ini adalah rumus Untuk melakukan Apa namanya Untuk Mempositifkan Dari nilai residual Yang kita punya Dalam kurung Variable yang ingin kita Ubah tadi Itu namanya adalah Res 1 Res underscore 1 Maka kita tulis disini Kita tulis Abs Underscore res Maka kita tulis lagi Res 1 Tutup Tutup kurung Seperti ini Selesai Lalu Kita Continue Kita Kita Oke Tidak usah Dilihat untuk Hasil outputnya Karena sekarang Yang penting Kita sudah mempunyai Nilai dari residualnya Residual Absolut Yang mana Ini semuanya positif Jadi kanan dan kiri Ini sama ya Kanan dan kiri Sama Tapi bedanya Yang kiri Yang kiri itu Masih ada negatifnya Kalau yang kanan Semuanya sudah positif Kalau sudah kita Membentuk variable residual Dimana residual Positifnya sudah terbentuk Maka kita lakukan analisa Regresi kembali Tapi analisa Regresinya Secara berdasarkan Gletser ya Uji Gletser Maka kita lakukan Analisa Regresi terhadap Nilai residualnya Tadi Jadi Langkahnya kembali Ke Analyze Regression Lalu Linear Dalam hal ini Untuk variable Independentnya Tidak dirubah Independentnya Tetap motivasi belajar Tapi yang kita Rubah sekarang adalah Variable Dependannya Variable Dependent Kita pindah Kesebelah Kiri Kita ganti Dengan nilai Residual Positif Yang telah kita Bentuk tadi Residual Absolute Kita pindahkan Ke Dependent Jadi yang diganti Hanya nilai Dependentnya Hanya ini Seperti ini Tidak perlu Diubah-ubah yang lain Lalu kita klik Oke Dalam hal ini Kita sekarang Akan mengukur Nilai residualnya Sekarang Nilai residualnya Tadi Variantnya Variantnya Itu Homogen Atau Heterogen Yang akan kita Lihat adalah Pada variable Koefisien Kita nilai Lihat Dari nilai Signifikannya Nilai signifikan Yang paling bawah Yang bagian sini Atau Sebetulnya Pakai yang atas Ini sama saja 570 Ini kan sama saja Pakai yang atas Ini untuk Anovatable Nilai Sik 570 Atau Yang bawah 570 Ini juga sama Jadi Untuk nilai signifikannya Bisa lihat Di atas Atau bawah Tapi kalau saya Biasanya Pak lihat Yang sini Bisa lihat Pada Tabel Koefisien Pada Kolom Sik Pada Yang paling bawah Jadi ini adalah Nilai Sik Atau P-value Dari Uji Glatzer Saya lupa Ngecek Laptopnya Ternyata Laptop saya Terinstallnya Masih SPSS Versi 16 Versi Yang lama Jadi Uji White Sama Brusepagan Tidak bisa Dilakukan Pada Laptop ini Tapi Tidak apa-apa Uji Glatzer Dalam hal ini Saya menemukan Nilai Sik Atau P-value Sebesar Berapa tadi 570 0,5 70 Kriterianya Jika nilai Sik Lebih Besar Dari Alpha Maka Varian Dari Nilai Residualnya Adalah Homogen Artinya Kasus yang terjadi Adalah Homos Dekastisitas Dekastisitas Jadi kriterianya adalah Jika Dalam Uji Glatzer Jika nilai Sik Atau P-value Itu lebih besar Dari Alpha Maka Kasus Atau Varian Yang terjadi Varian Dari nilai Residualnya Adalah Homogen Artinya Kasus yang terjadi Adalah Homos Dekastisitas 0,5 0,570 Jelas 0,570 Jelas ini Merupakan Nilai Yang Dia itu Lebih Besar Dari Alpha Yaitu 0,05 Artinya Karena nilai Sik Di value Lebih besar Dari 0,05 Maka Varian Dari nilai Residualnya Adalah Homogen Berarti Dalam Kasus Yang saya Punyai Ini Data Yang saya Punyai Ini Dia Merupakan Data Yang Heteros Kedastisitas Jadi Ini Tadi Scatter Plot Yang saya Buat Ini Ini Adalah Scatter Plot Yang Menggambarkan Homos Kedastisitas Sebetulnya Kalau Dari Sini Pun Sebagaimana Prediksi Saya Di awal Tadi Ini Memang Homos Kedastisitas Kenapa Karena Dia Tidak Membentuk Arah Ke Atas Tidak Membentuk Melingkar Membentuk Corong Membentuk Parabola Membentuk Penyebaran Kanan Dan Kiri Secara Merata Walaupun Tidak Rata Yang Sebelah Kiri Kurang Rata Yang Kanan Agak Merata Tapi Dalam Hal Ini Bisa Dikatakan Tidak Membentuk Pola Tertentu Sehingga Scatter Plot Ini Homos Kedastisitas Sebagaimana Yang Dikatakan Di Dalam Ujinya Uji Gletsernya Dimana Nilai Sik Atau P-value Adalah 0,570 Yang Menalui Bisa Dari Alpha Artinya Kasus Yang Terjadi Adalah Homos Kedastisitas Demikian Kalau Sudah Melakukan Tiga Uji Prasyarat Normalitas Linieritas Homos Kedastisitas Dan Semuanya Terpenuhi Maka Bisa Dilakukan Analisa Regresi Linier Sederhana Dengan Model Yang Diharapkan Saya Kira Cukup Kurang Lebih Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh